Ketua DPR Puan Maharani dipastikan absen dalam rapat paripurna DPR pada Kamis 22 Agustus 2024 yang beragendakan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, menyebut bahwa Puan kini sedang berada di luar negeri untuk memenuhi undangan Parlemen Hongaria dan Serbia. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa ia yang akan memimpin rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada. Dasko diketahui telah tiba di gedung DPR Kamis pagi 22 Agustus 2024 bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas. Politikus Partai Gerindra itu pun tampak menyapa para awak media sebelum memasuki ruang rapat paripurna gedung Nusantara II DPR. Diketahui pembahasan revisi UU Pilkada yang dilakukan selang beberapa jam usai Mahkamah Konstitusi atau MK mengetok palu terkait UU Pilkada, dilakukan untuk menganulir putusan MK soal ambang batas Pilkada hingga syarat usia calon kepala daerah. Rabu 21 Agustus 2024, DPR sudah mendesain pembangkangan atas dua putusan MK. Pertama mengembalikan ambang batas pencalonan kepala daerah sebesar 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah Pilk sebelumnya yang merupakan suatu beleit yang dengan tegas sudah diputus MK bertentangan dengan UUD 1945. Kedua mengembalikan batas usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak pelantikan meskipun MK telah menegaskan bahwa titik hitung harus diambil pada penetapan pasangan calon oleh KPU. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!